Pemirsa Pengadilan Negeri Loksmawe Aceh menjatuhi hukuman mati terhadap satu terdakwa sabu 50 kg dan tiga terdakwa lainnya di vonis umur hidup, kami siang. Pembacaan vonis terhadap empat terdakwa sabu jaringan internasional itu dikawal ketat aparat kepolisian. Jalannya persidangan anggota jaringan narkoba dikawal ketat polisi dan berlangsung selama satu jam. Majelis Hakim memfonis tiga terdakwa, Hamdan Syukranillah, 26 tahun, Irwandi dan M. Arauzi yang merupakan warga Ujongblang, kecamatan Banda Sakti, kota Loksmawe. Hukuman seumur hidup Hakim juga memfonis hukuman mati bagi Ibnu Sahar. Kuasa hukum terdakwa mengatakan perbedaan vonis itu disebabkan karena Hamdan Syukranillah, Irwandi dan M. Arauzi baru empat kali membawa barang bukti tersebut sehingga dijatuhkan vonis seumur hidup. Sementara Ibnu Sahar dijatuhkan hukuman mati karena sudah mengangkut barang haram itu lima kali. Pasca putusan hukuman mati dan seumur hidup terhadap empat terdakwa sabu, Hakim memberikan waktu selama satu pekan untuk memikirkan kembali. Dan putusan Hakim tersebut kemungkinan mengajukan banding. Putusan keempatnya berbeda. Tiga orang yaitu seperti si Muhammad Arazi, Irwandi, Syukranillah itu putusannya seumur hidup. Nah sedangkan yang satu lagi yaitu Ibnu Sahar alias Jamin bin Ibnu Sadat itu mati, bidana mati. Kenapa ini bedanya? Bedanya yang menurut pertimbangan Hakim ketiganya itu baru empat kali melakukan mengangkut, mengangkut narkotika yang dari laut. Sedangkan si Ibnu Sahar itu lima kali. Itu yang menjadi pertimbangan Hakim. Terima kasih telah menonton!